Kali ini kembali saya mau review audio murah tapi suaranya gokil Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio Kembali lagi dengan tim Imaging, geng Kali ini kembali saya mau review audio murah tapi suaranya gokil Karena apa? Karena mereknya soundtime Soundtime lagi, soundtime lagi Akhir-akhir ini soundtime lagi merajai penjualan di Chas Audio Nah, untuk paketnya ini murah tetapi tidak murahan Yaitu 6.700.000, prosesor 6 channel, built-in power ampli 4 channel Plus under seat subwoofer compact atau slim subwoofer yaitu bisa sampai 200 watt Nah, mobilnya bukan kaleng-kaleng, ini dia nih Lihat dulu dong, wih Fortuner GR, itu udah mobil tipe tinggi Nah, hari ini bukan sekedar membahas paket audio 6,7 juta Saya mau tambahin lagi karena ada full peredam Jadi kabin dalam akan dibongkar, mau ditambahkan peredam dari noise kill Total biaya untuk mobil ini 20 juta lebih 20.800.000an Nah, audionya sendiri adalah 6.700.000 rupiah Langsung aja, nggak pakai lama, kita lihat-lihat beberapa pengerjaannya Lalu nanti kita lihat prosesor dipasangnya seperti apa, di mana juga Dan yang pasti tidak ganti speaker Nah, ini tantangan buat kita lagi Nanti kita bedah bagaimana cara settingnya juga Yuk kita ikuti dulu Nah, tadi sudah kita kasih lihat beberapa pemasangan Ada peredam, ada subwoofer di bawah bangku sebelah kiri Ada prosesor di bawah bangku sebelah kanan Nah, yang jadi catatan Di tempatnya charge audio Tidak pernah memasang prosesor PNP Kecuali terpaksa Kenapa terpaksa? Yang punya nggak mau Kalau nggak PNP, yaudah bisa kita pasangin Tetapi 99,9% Kita nggak pernah pakai plug and play Karena tidak akan terlalu maksimal Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena cutting delay Cutting frekuensi antara tweeter dan midbus Itu pasti beda Beda jarak Beda cutting frekuensi Jadi lebih baik saya tidak menggunakan crossover pasif Kecuali tweeter begini Saya pakai elko-nya Atau cutting frekuensi dari kapasitor itu kita gunakan Langsung aja Kita mau langsung ke dalam ya Mau kasih tes dengar suaranya bagaimana Pokoknya speaker tidak diganti sama sekali Hanya dua komponen Yuk kita langsung aja ke dalam Kita sudah panjang lebar Jelaskan gunanya cutting frekuensi Sekarang saya mau kasih lihat hasil dari mobil ini Jadi untuk setting yang speaker standar dari Fortuner Ini tweeternya kita lost Jadi tidak dilakukan hackpass Tetapi hackpassnya sudah dari kapasitor bawaan Berarti mainnya slope-nya 6db kurang lebih Nah ini channel 1-2 twitter Terus channel 3-4 midbus kiri dan midbus kanan Baru kita bandpass Nah untuk bandpassnya kita cutting di 55 Lopassnya 2000 Slope-nya minus 18db Kanan-kirinya sama Nah subwoofer Kita cutting lopass di 67hz atau 70hz Slope-nya minus 12db Kanan-kiri di link sama Nah untuk PA-nya nih kita kasih lihat Twitter kiri 3.003 Twitter kanan 3.927 Midbus kiri 2.310 Midbus kanan 3.192 Jadi kalau di mobil yang standar begini Rata-rata delaynya tidak butuh banyak Ada yang mencapai 1 Ada yang di bawah 1ms antara kanan dan kiri Kalau atas bawah rata-rata Delaynya di 0,7 sampai 0,8 Atau bahkan kalau makin dekat ya delaynya makin dekat lagi Nah subwoofer tentunya di titik 0 Nah walaupun simple kita harus mendengarkan kesan panggung dulu Yaitu position lalu nanti tonal dan kita tes geber-gebernya Pertama kita pakai track 5 seperti biasa Far Center Mid Center Center Far Mid Center Center Far Mid Nah kita tes suara gamelan nih Ada angklung Ada kenong Ya kan Gamelan jawa Kita mau pakai track 12-13 Ada di kiri Di kanan Di tengah Jadi kita tes yang ini di 3 titik saja Kiri Kanan Dan center Nah ini suaranya angklung Sekarang kita pakai kenong Kiri Jelas ya Tung 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 Tengah nih Ini tes poin Simple ya Singkat Jadi kita mencoba Menerangkan bahwa Suara itu layaknya harus seperti itu Jadi Walaupun ini sistemnya murah Di SP di bawah Harga dasarnya ya di bawah 3 juta Tapi kalau plus pasang dan kabel menjadi 4 jutaan 3,9 Jadi di bawah 3 juta produknya Subwoofernya 2,7 Yang mahal ini peredam Peredamnya karena full Mobilnya gede Jadi sehingga menjadi total 21 juta Nah Letak-letak tadi Kita harus merasakan Maunya itu di atas dashboard Karena dianggap sebagai Pengganti panggung kita Makanya twitternya Biasanya di custom disini Biar lebih naik Nah karena ini Standar ya Ini sudah memenuhi syarat Kan ada twitter yang Ditanem disini Tapi berhadapan Dan kisih-kisihnya rapat Nah itu masalah Jadi banyak Sumber suara yang seharusnya utuh Jadi ada Kisih-kisih Kayak saya ngomong nih Ngomong seperti ini Tapi ditutup Pakai 5 jari Nah ini didengernya Sudah beda nih Sudah rada bindeng-bindeng Nah kurang lebih seperti itu Jadi lebih baik Kalau sudah custom speaker Jangan bilang OEM lagi Sudah tidak ideal Kalaupun di custom disini Itu sebetulnya ya Biasanya seperti OEM Tapi diarahkan ke On axis atau Off axis Ambil satu titik Kita langsung Track yang sering dipakai Walaupun sedikit ya Track 2-2 Untuk mendengarkan Tonal dan beserta Alat musik lain Yang pasti tadi Vokalnya Simbalnya itu Terasa di atas dashboard Dan penyanyinya Kayak di tengah Nah kita geber Pakai Underground Academy Ini volume mau berapa nih 19 Nah untuk lagu geber ini Sekedar ngetes Kemampuan sub kolong Sudah bisa begini Itu sudah Imaging banget Serta sudah ada Bass control nih Kurang gede Kurang kecil Bisa dimainkan di Bass controlnya Sound time Under seat subwoofer Nah kalau alat ini Yang kita pakai ini Masih sama Yaitu dari RTA Real time analyzer Softwarenya adanya di Audio tools Nah referensinya adalah Umic Alat tuning kita Oke semoga Video Simple ini Menjadi sebuah referensi Buat Kalian semua Karena Di tempat kita Di minggu ini Banyak banget Video yang sampai 100 juta 40 juta Ya bener gak ya 20 juta Jadi Kita sekarang Mencoba bikin Penjelasan Total paket 21 juta Audionya itu Cuman 6,7 juta Jadi Under seat subwoofer Processor dari Sound time Kalau mau audio Yang lebih bagus Banyak Tinggal konsultasikan Di tempat kita Nih nomernya Di bawah sini 0816 1146 3337 Kalau ditelepon Kadang lama Karena Saya banyak di mobil WA aja Nanti akan dibantu Oleh admin kita Lagi-lagi Konsultasikan Kebutuhan Audio mobil anda Dan Ceritakan Kebanyakan musiknya Mendengarkannya Jenrenya apa Karena Kalau sampai Upgrade speaker Harus Di Matchingkan lagi Dicocokkan dengan Karakter speakernya Terima kasih Atas dukungannya Selama ini Dukung terus Buat charge audio Lagi punya target Untuk Tembusin 100 ribu Subscriber Kecil amat Kata yang nonton Ini segmen kita Bukan Youtuber Tapi Jualan Ada Youtubenya Makanya Mau mencapai 100 Itu seneng Jadi Mohon dukungannya Dan kita Tungguin ya Bakal bikin Giveaway nilainya Puluhan juta Saya gak bohong Pokoknya Kalau diuangkan Puluhan juta Yang pasti Ada prosesornya Ada speakernya Bisa jadi Ada under seat Subwoofer Jadi kita Giveaway nya Bukan produk yang Tidak laku Tetapi malah Yang paling laris Terima kasih Sekali lagi Dukung dengan cara Comment Like Subrek Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video